Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pemirsa yang beriman yang dihormati Allah subhanahu wa ta'ala pada video kali ini akan saya sampaikan latihan soal-soal untuk penilaian akhir tahun mata pelajaran PAI dan Budi Bekerti kelas 7 SMP MTS mari kita awali dengan bacaan basmalah bersama Bismillahirrahmanirrahim baiklah pertanyaannya Yusuf bersama-sama teman-temannya pergi setidur ke Yogyakarta mereka berangkat dari Indramayu pukul 11 setelah melakukan perjalanan 2 jam mereka berhenti di masjid untuk istirahat dan melakukan sholat Yusuf dan teman-temannya melakukan sholat duhur dua rekat dan sholat asar dua rekat dilakukan pada waktu duhur sholat asar yang dilakukan oleh Yusuf dan teman-temannya adalah sholat yang paling tepat adalah jamak digabungkan kemudian takdim diletakkan pada awal waktu contohnya zuhur sama asar diletakkan sholatnya pada waktu zuhur kemudian kosor diringkas 4 rekat menjadi 2 rekat pertanyaan berikutnya yaitu mempercayai dan meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan malaikat dari cahaya atau nur dan memiliki sifat senantiasa tak dan patuh kepada perintah Allah subhanahu wa ta'ala serta tidak pernah bermaksud kepadanya pernyataan di atas yang merupakan pengertian rukun iman yang ke yaitu yang kedua iman kepada malaikat malaikat Allah pertanyaan berikutnya perhatikan pernyataan-pernyataan berikut membangun masjid nabawi mempersauderakan angsor dan muhajirin membangun rumah-rumah untuk tempat tinggal membuat perjanjian dengan penduduk Madinah yang menunjukkan apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW di mati adalah yang tepat adalah 1, 2, dan 4 selanjutnya disini ada firman Allah yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanusta'inu bissobri wassalah makna yang terkandung dari penggalan ayat tersebut di atas adalah wahai orang yang beriman jadikan sabar dan surat sebagai penolongmu soal berikutnya atau pertanyaan berikutnya dalil yang menunjukkan bahwa surat jumat itu wajib adalah yaitu yang pas ini yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu idha nutialis sholati mi yaumil jumatih pas'aw ilah zikrillahi wa dhalil bayi' dhalikum khalilakum in kuntum ta'lamun itu adalah berkenaan dengan kewajiban atau wajibnya surat jumat baiklah selanjutnya ada sholat fardu lima waktu yang empat rekaat dengan sebab sebab boleh dilakukan dengan dua rekaat yang disebut sholat kosor seseorang disininkan melakukan mengkosor sholat apabila yaitu dalam perjalanan perjalanan jauh yaitu minimal 80 atau 82 km selanjutnya ada al-kulafa'u rasyidin yang membeli sumur seharga 200 ribu dirham ya akhirnya sumur itu diwakuan kepada rakyat untuk kepentingan rakyat umum khalifat tersebut adalah yaitu usman bin afan pertanyaan berikutnya agar meneladani sifat-sifat al-kulafa'u rasyidin kita harus mengetahui riwayat hidupnya baru kita bisa melihat sifat terpuji dari al-kulafa'u rasyidin kemudian kita meneladani dalam kehidupan sehari-hari bisa memperhatikan sifat terpuji tersebut sekarang ada pertanyaan yang termasuk huruf ikhfa' yang tepat adalah ada zal dal, jim, dan fa' pertanyaan berikutnya yaitu seorang muslim sedang melakukan perjalanan jauh ia diberi keringanan untuk tidak sholat jumat tetapi ia wajib melaksanakan sholat duhur perhatikan sholat lima waktu berikut ada subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya sholat yang wajib atau sholat wajib yang bisa dikosor jadi sholat wajib tadi yang bisa dikosor adalah duhur, dua, tiga, asar, dan isya dikosor itu adalah diringkas sempat terkat menjadi menjadi dua selanjutnya perhatikan pernyataan-pernyataan berikut ini ketika terkena musibah sakit tidak mengeluh dan tidak putus asa untuk berobat ketika terkena musibah tidak mengeluh dan tidak menyalahkan Allah SWT ketika tertimpa musibah pasrah kepada pasrah karena tidak bisa berbuat apa-apa ketika tertimpa musibah ikhlas dan mencari berusaha mencari solusinya pernyaku sabar dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pantau adalah satu, dua, dan empat selanjutnya ini ada pendapat orang yang salah ya berkenaan dengan sholat jumat kecuali kecuali ya ini kalau tidak bisa diam ketika ada khutbah maka saya akan menjadi khutib saja ketika sudah mempunyai atau memenuhi syaratnya ya ini sebagai motivasi positif jadi yang paling tepat itu berpakaian putih memotong kuku balai berakal dan memakai wangi-wangian yang merupakan sunnah sholat jumat yaitu satu, dua, dan dan tiga pertanyaan berikutnya perhatikan pernyataan-pernyataan berikut sholat duhur dikerjakan pada waktu asar sholat asar dikerjakan pada waktu duhur sholat maghrib dikerjakan pada waktu isya sholat isya dikerjakan pada waktu maghrib pernyataan yang menunjukkan sholat jama' takdim berarti digabungkan dan dilaksanakan pada waktu yang pertama yaitu dua dan empat pertanyaan berikutnya ada ilustrasi yasir adalah peserta didi yang selalu melaksanakan sholat jumat dengan khusyuk dia selalu datang tepat waktu dan mengikuti ibadah sholat jumat dengan baik di sekolah yasir juga termasuk peserta didi yang taat dan tidak pernah melanggar berkata tertip sekolah hikmah yang terkandung dalam pelaksanaan sholat jumat sesuai dengan ilustrasi tersebut adalah disiplin berarti yasir orangnya disiplin setelah Nabi Muhammad SAW wafat kamuslimin digantikan oleh Al-Khulafur Rashidin mereka sahabat-sahabat beliau yang terdidik dan terbaik Al-Khulafur Rashidin artinya adalah pemimpin yang mendapat hidayah dan sebagai pengganti Rasulullah SAW selanjutnya perhatikan firman Allah SWT surah Al-Anbiya surah yang ke-22 ayat 19 berikut Sifat-sifat malaikat yang tercantum pada ayat di atas adalah senantiasa taat dan takut taat dan patuh kepada dan patuh beribadah kepada Allah SWT itu adalah sifat-sifat malaikat selanjutnya ada Mahmud ini menyadari perasaan orang lain berbahagia dengan kebahagiaan orang lain dan bersedih dengan kesedihan orang lain serta selalu bertindak membantu orang lain yang membutuhkan yang dilakukan Mahmud adalah sikap yaitu empati pertanyaan berikutnya ada Rasulullah adalah manusia pilihan Allah SWT yang diturunkan wahyu dan syariat kepadanya dan diperlendahkan untuk menyampaikan kepada umatnya malaikat yang bertugas menyampaikan wahyu pada Rasul atau para Rasul adalah yaitu malaikat Jibril ada Quran Surah Al-Baqarah ayat 83 ada potongan yaitu wabil walidaini ihsana dari ayat tersebut menegaskan bahwa kita harus berbakti kepada orang-orang tua selanjutnya seorang muslim wajib melaksanakan solat jumat ketika memiliki syarat-syaratnya tetapi karena halangan tertutu ia boleh meninggalkan solat jumat halangan yang membolehkan bagi seorang muslim tidak melaksanakan solat jumat tersebut adalah karena ada angin kencan dan hujan yang sangat keras sehingga menghalangi untuk datang ke masjid untuk melaksanakan solat jumat berikutnya sebagai seorang pelajar kita harus menghormati dan menghargai guru yang telah mendidik kita berikut ini contoh pelaku menghormati dan menghargai guru kecuali yaitu selalu menceritakan kebaikan dan keburukannya ya kecuali ya harus kita menceritakan kebaikannya sebagai motivasi kita pernyataan di bawah ini mampu membutuhkan sikap empati pada diri seseorang kecuali mendapatkan sesuatu yang lebih daripada orang lain yaitu kepingin lebih daripada orang lain itu adalah contoh yang tidak baik atau contoh sikap tidak empati perhatikan pernyataan-pernyataan berikut niat jama' kosor saat takduratul ikhram berbekerian jauh 580,64 km niat jama' setelah 2 iftidah dan sakit atau dalam kesulitan yang termasuk syarat pelaksanaan surat jama' adalah yang tepat adalah 2 dan 4 baiklah ada Quran Surah Nisa ayat 146 ada yang bergaris bawah yaitu ajuran azima lafad yang bergaris bawah mengandung bacaan idhar karena apa? yaitu karena ada tanwin berhadapan dengan huruf a'in pertanyaan berikutnya ada Surah Ali Imran ayat 134 yaitu yang dibergaris bawah adalah wallah yuhibbul muhsinin maka lafad yang bergaris bawah artinya adalah lafad Allah subhanahu wa ta'ala adalah Allah subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang berbuat berbuat baik ada Pak Narto ini Pak Narto kenapa ini? pada siang hari Jumat makan nasi soto dengan lauk tempe bacem kesayangannya dan dibayar dengan uang hasil keringatnya tetapi apa yang dimakanya menjadi haram karena apa? karena makanya terkesah-kesah maka harus tidak terkesah-kesah selanjutnya arsyat adalah anak yatim di sekolah ia selalu diajak fulan karena memakai seragam yang lusuh walaupun demikian arsyat tidak pernah dendam atau muci fulan tersebut sikap arsyat merupakan contoh dari pemaaf ini ada malaikat jibril yaitu gelarnya ruhul kudus yang tepat